Cina kabarnya ingin melaporkan timnas Indonesia ke AFC jika memainkan dua naturalisasi anyarnya yakni Mesh Hilgers dan Eliano Renders saat melawan mereka dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Penasarin apa alasannya? Mari kita bahas Nama Eliano Renders dan Mesh Hilgers sejatinya memang jadi sorotan para rival timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti Pasalnya secara statistik dan jawab terbang keduanya merupakan pilar penting serta jadi tumpuan tim di kasta teratas Liga Belanda Dilansir dari laman transfer mark diketahui bahwa Eliano Renders merupakan winger andalan Peck Zwoll dengan torehan 6 gol serta 5 asis dari 89 pertandingan di era divisi Sedangkan Mesh Hilgers jauh lebih mentereng yakni 89 pertandingan di kasta teratas Belanda dengan mencetak 2 gol serta 2 asis Bahkan yang paling mencengangkan adalah harga pasal Hilgers lebih mahal dibandingkan keseluruhan skuad negara-negara di Asia Tenggara Apalagi timnasnya Cegu Tiger kayaknya cuma sarga teli sepatunya aja ya kan Berbekal catatan impresif tersebut kehadiran Mesh Hilgers dan Eliano Renders diprediksi bakal membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat drastis di kualifikasi Piala Dunia 2026 Mesh Hilgers dan Eliano Renders sendiri sudah resmi menjadi WNI sejak 30 Oktober lalu Dimana keduanya telah mengucapkan sumpah kewarga negara Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Brussel Dengan jas, dasis, patu pantofel serta kopiah kebesaran mereka berdua telah mengucapkan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia Namun menurut media China, 163.com proses naturalisasi Mesh Hilgers dan Eliano Renders dianggap tidak sah Pasalnya media tersebut menganggap durasi cepat proses naturalisasi Mesh Hilgers dan Eliano Renders sebagai tindakan tidak lazim Selain itu, 163.com juga menyeruti proses pengambilan sumpah WNI Mesh Hilgers dan Eliano Renders yang tidak dilakukan di Indonesia Hal ini menurut 163.com sebagai sebuah pelanggaran dan menganggap proses naturalisasi Mesh Hilgers dan Eliano Renders tidak sah Loh, kenapa mereka yang menentukan sah atau tidaknya proses naturalisasi? Nama medianya pun macam situs gacor Begitulah kalau terbiasa buka toko kelontong dan ngotor HP lalu sosok-sokan jadi reporter Menurut pemberitaan Sport Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Renders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia Tulis 163.com Selain itu, pacar pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia, melainkan dilakukan di Belanda Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran Tambahnya, lebih lanjut 163.com juga memperingatkan tim nasi Indonesia Jika mereka tetap memaksakan memainkan Mesh Hilgers dan Eliano Renders Maka, federasi sepak bola Cina bisa melaporkan skuad Garuda ke AFC Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun melawan tim nasi Tiongkok Persatuan sepak bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke konfederasi sepak bola Asia Dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim nasi Indonesia tersebut tidak sah Tutup laman tersebut Dari tulisan dan narasinya, aku jeriga adminnya adalah Sun Tawel Editornya Sentahir dan pengarangnya Anjas Ahtong Meskilah man Cina menganggap naturalisasi Mesh Hilgers dan Eliano Renders tidak sah Namun hal berbeda justru dilontarkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir Pada Kamis 3 Oktober 2024, Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa proses naturalisasi keduanya termasuk perpindahan pederasi sudah rampung Oleh karena itu, Sun Tawel dipastikan untuk bisa mengandalkan Mesh Hilgers dan Eliano Renders Dilaga kontra Baharen pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024 Di satu sisi, aku kesal kali membaca berita tersebut Tapi di sisi yang lain, aku pun bahagia Karena baru kali ini kita merasakan punya tim nasi yang ditakuti negara lain Teruntuk rakyat Cina, janganlah takut dan ketar-ketir Kalian udah kaya, pemerintahannya bagus, pembangunannya jalan dan sudah OP dibulu tangkis Mending kalian fokus bikin HP, buka cabang klinik tongfang dan impor tukang untuk ngaji tembok Cina Biarkan untuk sepak bola jadi hiburan yang bisa kita banggakan Tapi kalau kalian iri dan ketar-ketir, mainkan aja Stephen Chow, Jeky Chen, Jet Li, Vampir Cina, Huawei, dan Lin Dan saat melawan tim nasi Indonesia Koplah, koplah, koplah